Udah posting konsisten di Instagram, tapi kok follower saya berkurang terus? Nah, kalau misalkan kamu mengalami hal yang sama, silahkan nonton video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini teman-teman kita akan belajar kenapa followers Instagram kita berkurang sendiri Padahal kita udah mengoptimasi kontennya, udah posting konten secara konsisten, aktif di Instagram Story Tapi kok jumlah unfollow ini terus ada dan terus bertambah Kalau kamu ada pertanyaan yang sama, saya akan langsung jelaskan teman-teman via share screen ya Di layar laptop saya, karena lebih enak jelasinnya di sini teman-teman Dan ini berdasarkan pengalaman saya juga, jadi untuk account personal saya, kalau teman-teman lihat Di sini ada 120 ribuan followers, dan saya ambil 3 jadwal ya 3 jadwal, 3 jadwal, 3 jadwal, anggaplah saya lihat dari 1 bulan, 2 minggu, dan 1 minggu Yang mana kalau teman-teman lihat, wah ini jumlah penurunan cukup ekstrim ya 1 bulan terakhir, last 30 jadwal terakhir, 1700 orang yang unfollow akun saya Terus, 2 minggu terakhir, 700 orang unfollow Instagram saya Dan 7 hari terakhir 394, yang mana kalau teman-teman lihat, setiap harinya atau setiap kuartalnya itu minus teman-teman Padahal, ya saya posting isangkan, sorry Ya posting konten, ya walaupun agak jarang sekarang untuk account personal Tapi tetap posting teman-teman Nggak ada sesuatu yang diubah Jadi kalau misalkan kamu di sini adalah sesuatu yang diubah, teman-teman itu biasanya berdampak Contoh, kamu dari akun masa, kamu ganti ke akun baju, misalkan jualan baju Biasanya orang-orang akan merasa kayak, ini kok aku nggak follow akun ini ya Jadi tiba-tiba unfollow tinggi, itu wajar ya Apalagi kalau misalkan akunnya itu dibangun dari akun yang tidak organik followersnya Ya, tapi saya kan bahas satu-satu ya Jadi, kenapa ini terus bertambah, teman-teman, jumlahan follow-nya Walaupun kita tidak melakukan sesuatu yang salah Ya Nah, studi kasus ini bukan hanya terjadi di akun saya Tapi kalau teman-teman lihat, ini ada satu akun brand yang kita nggak sebut nama brand siapa Bayangkan, teman-teman, brand ini punya 5 juta followers Ya, 5,4 juta Dan setiap harinya itu followersnya minus, teman-teman Ya, perkembangannya minus Padahal followersnya 5,4 juta Ya, dan setiap hari dia posting Tapi tetap minus Ya, kenapa ini bisa terjadi, teman-teman Yang pertama Instagram itu sedang bersih-bersih Ya, jadi kalau tadi di awal, teman-teman Waktu saya udah bilang Saya udah posting konsisten secara rutin Entah itu konten untuk feed, entah itu konten story Terus berkurang terus ya Bisa jadi Instagram itu sedang bersih-bersih Ya, bersih-bersih dalam arti di sini Teman-teman harus tahu bahwa tidak semua akun yang follow, teman-teman Itu adalah manusia asli Ya, maksudnya kayak gimana mas Jadi kan di Instagram pasti ada akun yang namanya robot Nggak mungkin 100% itu orang asli Yang mana kalau robot Ya, robot pasti ada yang follow kamu kan Jadi nggak semua yang follow kamu itu bisa manusia Apalagi kalau misalkan jumlah followersnya banyak Otomatis saat Instagram sedang bersih-bersih Akun-akun yang robot ini pasti terhapus sama Instagram Atau tersuspend misalkan Nah, akun yang tersuspend seperti itu Yang follow kamu tentu akan mengurangi jumlah followers kamu Sehingga ada yang namanya unfollow, teman-teman Jadi itu wajar terjadi Ya Kedua, sejarah akun Instagram teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman tanya Kenapa akun Instagram saya kok unfollow-nya tinggi Nah, saya akan tanya balik Kamu dapat followers dari mana? Apakah itu mungkin dari giveaway? Mungkin Ataukah itu mungkin dari Beli followers? Atau mungkin itu dari follow-unfollow? Atau apapun itu Jadi dari sejarah akun Instagram teman-teman Teman-teman itu harus lihat Kalau misalkan teman-teman melakukan tiga hal itu Misalkan kayak pernah beli followers Pernah mengikuti giveaway Pernah follow-unfollow Jadi wajar terjadi Yang agak meminggukan kadang-kadang Kalau misalkan kita bangunnya secara organik Jadi dari konten Dari kita optimasi Dari kolaborasi Itu kok unfollow terjadi? Nah, biasanya karena yang pertama tadi Tapi kalau yang kedua Itu karena sejarah akun teman-teman Teman-teman pernah melakukan hal tersebut Jadi saat unfollow teman-teman Terjadi tinggi Itu coba teman-teman terenungkan Apakah teman-teman akunnya Pernah mengalami hal tersebut Kalau pernah mengalami Ya susah juga kita ngomong Itu pasti satu faktor yang terjadi Dan yang ketiga adalah Kontenmu udah nggak relevan teman-teman Jadi konten yang nggak relevan apa? Konten yang nggak relevan itu Misalkan kalau saya ambil dari akun Instagram saya Teman-teman Dulu teman-teman Dulu waktu saya membangun akun ini Itu start dari kurang lebih 900 followersan Itu yang follow saya adalah teman-teman saya Jadi dulu waktu 2020 awal Saya mulai itu nggak ada kepikiran Untuk personal branding kan Jadi Ya yang follow akun saya 900an itu adalah teman-teman saya Artinya Saat yang follow teman-teman saya Dan saya bikin konten tentang copywriting Yang mana teman saya nggak relevan Ya wajar loh Kalau dia unfollow akun Instagram saya Maka dari itu Teman-teman coba lihat dulu nih Apakah saat teman-teman membuat konten Konten teman-teman itu udah relevan nggak Buat audiens teman-teman yang sekarang Jadi biasanya Kalau akun yang dari akun personal Yang nggak ada personal branding Teman-teman jadikan akun bisnis Atau jadikan tiba-tiba Ubah akun personal brand Yang mana dulunya followers teman-teman Adalah orang yang nggak Suka tentang kontenmu yang sekarang Ya wajar kalau mereka unfollow Yang kedua bisa jadi Karena teman-teman udah nggak Kosisan posting Jadi Kalau misalkan teman-teman udah nggak Kosisan posting di sini Contoh ya Kosisan posting di sini Saya anggap 1 minggu 5 kali Oke Jadi kalau misalkan teman-teman Posting konten sekarang Hanya 1 minggu 1 kali Tentukan potensi Untuk menjangkau followers Teman-teman yang ada Itu lebih sedikit Karena lebih sedikit Mereka kadang-kadang itu Nggak dapat konten teman-teman Sehingga mereka berpikir bahwa Teman-teman itu udah nggak aktif Dan mereka ya Memutuskan untuk unfollow kamu Jadi dikira kamu Kayak udah nggak aktif nih Kayak misalkan Kayak akun saya Akun saya kan yang ini Udah jarang posting ya Nih terakhir 3 hari lalu Terus Kita lanjut lagi Yang berikutnya Oh 5 hari lalu Jadi udah nggak Sekonsisten awal-awal dulu Februari 16 Saat video yang dibuat 7-7 Februari Jadi udah nggak posting Ya 1 minggu 5 kali minimal Paling 1 minggu Kayak 2 kali Atau 3 kali Jadi otomatis orang mengira Kayak akun kita udah nggak aktif Sehingga terjadi unfollow Ya Jadi Kalau misalkan teman-teman Mengalami unfollow Di akun Instagramnya Coba teman-teman lihat Apakah 3 hal ini Teman-teman masih Apa Akunnya itu ada nggak Salah 1 dari faktor 3 Salah 1 dari 3 hal ini Kalau misalkan ada ya wajar Terus gimana mengembalikannya Cara mengembalikannya adalah Memperbesar Tingkat follow teman-teman Dan memperbesar Jumlah konten yang teman-teman Untuk Jumlah konten yang teman-teman Posting Agar bisa menjadi viral Karena kalau misalkan Teman-teman tahu Unfollow pasti terjadi Tapi cara menguranginya adalah Teman-teman Perbanyak orang yang follow Dan pastikan Akun kamu udah dioptimasi Sehingga Follow rate-nya Bisa lebih tinggi Dan mungkin teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat kamu di sini Yang sering mengalami Unfollow Di akun Instagram kamu Khususnya Kalau kamu udah pertanyaan lanjutan Seperti biasa Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan teman-teman Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan Informasi terbaru Seperti digital marketing Digital analogi Dan digital automation Tentunya untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja teman-teman Di video ini Sampai jumpa di video yang Baik Terima kasih telah menonton